Bocil dan buaya besar ini tertidur di sebuah sofa Si ibu yang melihat pun langsung teriak ketakutan Dia juga langsung menarik anaknya untuk menjauh dari buaya tersebut Buaya itu pun langsung keluar jendela dan masuk kembali lewat jendela dapur Disitu buaya bernyanyi untuk menenangkan si ibu guys Si ibu pun kebingungan kenapa buaya bisa bernyanyi Jadi awalnya Bocil ini menemukan buaya itu di loteng rumah Dia kira itu hanyalah patung dan tiba-tiba buaya itu bergerak Sejak saat itu mereka pun mulai berteman dan merahasiakan dari siapapun Ternyata si buaya itu adalah milik pesulap ini guys Pesulap ini mendapatkan buaya itu dari toko hewan Dan karena buaya itu unik dia pun akhirnya membelinya Dia terus berlatih dengan buaya itu untuk mempersiapkan pertunjukan pertamanya dengan si buaya Saat pertunjukan digelar tiba-tiba saja si buaya demam panggung guys Alhasil pertunjukan itu pun gagal Aduh kasihan banget ya guys Siapa yang tahan bergelantung di jembatan ini bakal dapat 100 juta Jadi 10 cowok ini mengikuti tantangan yaitu bergelantung di jembatan kayak gini Mereka benar-benar harus bertahan karena hanya ada 1 orang yang dinobatkan sebagai pemenang 10 cowok ini memang sudah berlatih sebelum mengikuti tantangan ini Sekarang kita lihat siapa yang lebih kuat dan tahan sampai akhir Perlu kalian ketahui bergelantung kayak gini cukup susah karena bisa saja melukai jari tangan kita Bahkan di atas jembatan itu sudah ada orang-orang yang menonton mereka Saat ini mereka masih aman dan belum ada yang terjatuh Mereka begitu sangat kuat sampai bisa sejauh ini Kemudian ada 1 cowok yang sudah gemetaran Tapi karena pengen menang dia pun tetap bertahan Dan tiba-tiba jatuhlah orang pertama ke bawah sungai Lalu disusul dengan cowok baju hitam yang kemudian jatuh Wah kira-kira siapa yang bakal menang nih guys Lanjut part 2 Part 2 Kini 2 orang pun sudah terjatuh Peserta yang lain berteriak untuk menyemangati dirinya agar terus bertahan Cowok ini sudah tidak tahan lagi Dia pun akhirnya terjatuh guys Sekarang tersisa 7 orang Eh tiba-tiba orang paling kanan mulai jatuh Waktu telah berlalu sekitar hampir 2 menit Kira-kira siapa yang bakal tahan sampai akhir guys Ada 1 lagi yang berjungkir balik sebelum masuk air Dan disusul pria bercelana hitam ini Beberapa saat kemudian akhirnya pria baju putih ini jatuh tidak sanggup lagi Tinggal 3 orang dan sekarang cowok baju abu-abu lah yang terjatuh Bahkan hampir mengenai orang berbaju putih yang ada di bawah Dari 2 orang yang tersisa terlihat tangan orang ini gemetaran Sehingga dia pun akhirnya terjatuh Dan sekarang kita menemukan pemenangnya Pria baju putih inilah yang menang dari tantangan ini Wah hebat juga ya guys Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe